Pusat Penerangan, USPEN, Tentara Nasional Indonesia, TNI, mempublikasikan foto-foto heroik pasukan perdamaian TNI di perbatasan Lebanon. Foto-foto tersebut menampilkan detik-detik pasukan perdamaian TNI menghadang tank Markafa milik Israel yang menerobos perbatasan. Seperti kita tahu, beberapa hari terakhir ini ada viral pasukan perdamaian TNI di Lebanon sedang menghadang salah satu tank milik pasukan Israel di wilayah perbatasan dengan Lebanon. Pusat Penerangan, USPEN, TNI menjelaskan kronologi pasukan tentara nasional TNI yang tergabung di misi perdamaian kontingen Garuda Indobatsky-EN, Unifil berhasil mencegah pertikaian senjata Israel Defense Force IDF dengan Lebanon Armed Force LAF. Kontingen Garuda Indobatsky-EN, Unifil cegah pertikaian senjata tentara Israel dengan tentara Lebanon di perbatasan kedua negara. Kejadiannya di perbatasan antara Lebanon dan Israel yang merupakan Area of Responsibility Our Indobat, wilayah TP-35 dan TP-36 Kompi Alpa. Peristiwa menegangkan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 lalu. Kronologinya menurut Puspen TNI, peristiwa tersebut berawal dari adanya indikasi potensi pertikaian yang akan terjadi dari kedua belah pihak. Puspen TNI mengungkapkan kronologi ini dengan beberapa foto di akun media sosial resmi milik TNI Instagram dan Facebook akhir pekan lalu. Pada saat itu terlihat tentara Lebanon bersenjatakan peluncur granat anti-tank sedang berhadapan dengan dua tank Markafa milik Israel di selatan kota Al-Adeseh, Lebanon Selatan. Menghadapi kondisi tersebut, Komandan Kompi, Danqi, Alpa Mayor Inhandi Wibowo segera melaksanakan prosedur tetap sebagai pasukan misi perdamaian PBB. Selanjutnya Danqi Alpa melaporkan kejadian tersebut kepada Dhan Satgas dan menyiapkan Quick Reserve Team, QRT, yang berjumlah 23 personel untuk menghadang tank Markafa milik Israel guna mencegah terjadinya pertikaan dengan tentara Lebanon. Dalam kesempatan yang sama Komandan Satgas Indobatsky Inlet Call Inprasetyo Ari Wibowo menyiapkan pasukan Batalion Mobile Reserve, BMR, terdiri dari 32 prajurit Kompi Delta. Pesenjataan yang mereka pergunakan adalah 4 panser ANOA buatan PT. Pindad, 1 armoret personel karier APC, 1 military police MP, dan 2 wanita TNI sebagai pasukan yang sewaktu-waktu siap digerakan untuk membantu ke tempat kejadian, sementara itu informasi yang disampaikan oleh Liaison Brand bahwa tank Markafa dan pasukan Israel sedang melakukan latihan militer di perbatasan Blue Line informasi dari Liaison Brand. Namun dalam pantauan langsung di lapangan terlihat tank Markafa Israel telah menyeberang ke wilayah Lebanon dan melintasi pagar teknis itu sendiri. Seiring dengan itu pasukan Lebanon melakukan pergerakan untuk menghalau perbatasan dari tank Markafa dan pasukan Israel. Menyikapi situasi tersebut, prajurit Satgas TNI berusaha melakukan negosiasi. Terlihat dengan tenangnya seorang prajurit TNI mengibarkan bendera PBB sebagai tanda perdamaian sedangkan senjata yang mereka bawa digantungkan di belakang, bahkan beberapa orang tidak menunjukkan senjatanya. Tindakan tersebut berhasil sehingga membuat ketegangan dan pertikaian yang terjadi dapat diselesaikan. Terima kasih telah menonton!